Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sebalik lagi di Algargia2 channel dalam video kali ini aku mau bikin tutorial tentang bagaimana cara memperkecil size atau ukuran dari file foto atau file gambar dari 2mb ke 500kb saja sesuai dengan syarat yang ditentukan untuk sepatu sebagai perkas untuk melamar jpns kemudian aku juga mau buat tutorial Bagaimana cara merubah file dalam bentuk jpg ke dalam bentuk PDF so jangan dimana-mana simak terus video aku kali ini pertama pertama aku mau cek ukuran awal dari gambar tersebut ya kita klik kanan pada gambar tersebut kemudian kita klik properti disitu terlihat ukurannya masih 2mb ya guys masih terlalu besar untuk kita upload di berkas PNS jadi ada harus kita kurangi dulu Nah kalau kita cek disini untuk ukuran transcript nilai terlihat maksimal 1000kb guys jadi harus kita kurangi dulu kali ini aku mau mengurangi ukuran gambar dengan menggunakan aplikasi paint yang ada di PC masing-masing kita buka aplikasi kemudian kita seret gambar yang ingin kita perkecil atau kita compress ukurannya kemudian kita klik resize kita pilih yang pixel nah angka disitu yang horizontal kita rubah aja jadi 1200 yang vertikal akan mengikuti ya teman-teman nah disitu otomatis ukuran dari file gambar kita akan terkompres kemudian tinggal kita klik file kemudian save as kemudian kita cari file yang telah kita simpan tadi kemudian kita klik kanan kemudian kita pilih property untuk mengecek ya apakah ukurannya udah sesuai dan ternyata teman-teman ukurannya udah berada di bawah 1000kb berarti udah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan untuk seleksi CPNS ya kemudian syarat yang kedua file tersebut harus berupa PDF ya teman-teman maka kita bisa merubah file tersebut dari jpg ke pdf caranya seperti ini teman-teman bisa masuk ke Chrome kemudian teman-teman masuk ke situs ilovepdf.com kemudian teman-teman tinggal klik aja tulisan pilih gambar jpg teman-teman pilih file yang tadi ya yang barusan kita kompres kita perkecil ukurannya kemudian kita pilih atau kita klik konversi ke PDF yang ada di bawah itu kemudian kita klik yang unduh PDF itu dan selesai teman-teman kita tinggal mengupload file tersebut ke situs seleksi CPNS oke teman-teman sekian dulu video aku kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh